Selamat sore, Sahabat Mirias! Ketemu lagi dengan kami berdua, Admin Ayu dan Junia. Ya, sekarang kita lagi melakukan stek bunga asoka. Ini adalah bunga asoka orange. Jadi, cara untuk kita stek bunga ini, itu gampang sekali. Kita hanya pangkas bunga asoka ini, kemudian kita potong dengan ukuran satu jingkau. Lalu, kita kurangi daun yang ada di tanaman atau batang dari asoka ini, guna untuk meminimalisir penguapan yang terjadi pada saat pertumbuhan jika kita sudah transplanting atau tanam di dalam polybag atau pula dalam gelas aqua. Dan, cara penanamannya itu gampang sekali. Akan dijelaskan oleh kakak Admin Junia. Nah, kalau untuk cara tanamnya, kan kita sudah sediakan gelas-gelas aqua atau polybag-polybag kosong yang telah diisi tanah. Tapi ingat, tanah murni. Terus, yang ini, kan kita sudah potong bagian daunnya, terus nanti langsung ditancap. Jadi, dia langsung ditancap saja. Begitu, cara tanamnya. Nah, gampang, kan? Bagaimana, sahabat Birias? Bisa dicoba loh di rumah. Tapi, jangan ingat. Jangan ingat. Jangan lupa loh, sahabat Birias. Untuk disiram. Untuk dirawat. Hai, sahabat Birias. Bertemu dengan Admin Agus Yeropere. Sekarang saya akan menyiapkan media tanam untuk ditanami bunga asoka. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekarang saya akan menyiapkan Kita sisakan bagian suku pertama Dari batang Batang dua asap Kita sisakan Di sini Sekian video dari saya Salam salat dirias